Ini harusnya kita minta mengisi untuk mahasiswa juga. Ini ilmunya luar biasa. Kapan-kapan berbagi dengan kami, Bapak. Kami akan sangat berbahagia jika bisa berbagi dan sharing dengan teman-teman mahasiswa. Ini adalah kuliah perdana untuk sejarah Eropa. Sebetulnya sistem begini, kuliah perdana seperti ini, sudah sering kami lakukan dengan mengundang pihak luar untuk memberi penguatan kepada mahasiswa. Dulu ada sesi pertama, itu tentang sejarah Hindu-Buddha. Kemudian sesi kedua ada sejarah pendidikan. Sudah bisa dilihat di web kita di lab dan web pendidikan sejarah. Kemudian ini adalah sesi ketiga, Brima. Jadi program melanjutan lab sejarah untuk mengadakan kuliah perdana untuk mahasiswa yang sedang kuliah. Ini satu-satunya pertama kali di jurusan kami yang dilakukan secara online. Karena dulu secara luring, sekarang secara daring. Pak Brima ini nanti saya bacakan CV-nya sebentar. Nama lengkapnya adalah Brima Mulia Sari MA. Ini kelompok peneliti Eropa dan Afrika di pusat penelitian kewilayahan Libi. Ini ada banyak sekali karyanya. Nanti teman-teman bisa browsing. Publikasinya juga ada banyak. Nanti bisa di-browsing di Google. Pasti keluar semua. Untuk mempersingkat waktu, Mbak Brima, kita lupa, kita mulai dulu dengan hening sejenak, teman-teman. Sebelum memulai perkulihan perdana sejarah Eropa. Semoga nanti ilmunya bermanfaat. Hening sejenak saya bersilapkan. Terima kasih kepada Mbak Brima. Langsung saja saya persilahkan untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator, Mbak Roma, kawan baik saya, yang telah mengundang saya dan aparatan yang diberikan. Dan terutama kepada jurusan pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta. Yang telah mengundang saya hadir secara virtual pada kuliah pertama secara Eropa. Namun mohon maaf, ini ada gangguan internet. Jadi nanti saat saya share screen, saya akan stop video ya. Mohon maaf sebelumnya. Internetnya agak-agak kurang bersahabat hari ini. Baik, saya mulai share screen. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bertahan. Baik, pada pagi ini saya akan menyampaikan materi kuliah mengenai Hindia Belanda dalam pusaran sejarah Eropa. Saya kira topik ini cukup relevan dalam mempelajari sejarah Eropa karena negara kita merupakan bekas koloni terluas Belanda yang termasuk sebagai negara imperialis di Eropa. Mengapa saya juga mengambil topik ini? Karena beberapa tahun terakhir di Belanda dan di beberapa negara Eropa ini sedang muncul perbincangan apakah mengenai sejarah nasional masing-masing dan sejarah imperialis masing-masing. Sehingga salah seorang profesor di Frye Universitet, Prof. Susan Leijen yang kebetulan adalah pembimbing dari Buru Roma, beliau memberikan perspektif tersendiri bahwa imperialisme itu juga adalah sejarah Eropa. Nanti kita akan membicarakan di bagian-bagian akhir. Namun sebelum kita lebih jauh membahas topik ini, kita akan mereview secara singkat sejarah panjang Eropa. Karena saya yakin kalau adik-adik di adik mahasiswa di sini juga pernah belajar tentang sejarah Eropa sekilas saat di bangku sekolah menengah. Dan kita juga jalan-jalan ke beberapa tempat di Eropa untuk mengetahui sejarah-sejarahnya sekaligus sebagai hiburan virtual karena di era yang sangat membatasi mobilitas kita, jalan-jalan virtual menjadi sebuah hal yang lumrah sekarang ini. Baik, kita mulai. Overview saya, jadi apa itu Eropa dan apa itu sejarah Eropa? Kita akan melihat pekerjaan Eropa seperti apa, lalu pembabakan dalam sejarah Eropa, lalu kita baru memasuk di India Belanda dalam sejarah Eropa. Menutup seberada daftar bacaan. Maaf ya, berdua disini. Orang-orang mengatakan, banyak para ahli mengatakan bahwa Eropa itu secara geografis dipandang sebagai perluasan daratan bagian barat benua Asia. Kita lihat disini. Jadi Eropa itu perluasan dari daratan bagian barat benua Asia. Lalu, masyarakat Yunani kuno menyebut Eropa adalah tempat matahari terbenam, karena dari arah mereka, tempat matahari hilang. Dan sepanjang saat saya kuliah sejarah Eropa, dan mungkin hingga saat ini, hal yang paling ingat tentang Eropa ialah buku dari Prof. Jan Romain, sejarawan Belanda yang mengatakan bahwa peradaban Eropa sebagai penyimpangan dari pola-pola umum. Nanti kita akan belajar apa itu penyimpangan dari Eropa. Lalu apa sejarah Eropa? Sejarah Eropa itu... Bisa diulang, Mbak Prima. Kita akan bawa ke sejarah Eropa. Kita akan mengatakan bahwa sejarah Eropa. Seputus ya? Ya, bisa diulang dari sejarah Eropa tadi. Oke, terima kasih. Maaf. Saya tuh berusaha menghilangkan video saya, kok muka saya susah ya. Gimana cara menghilangkan video kalau udah ini? Biar lebih lancar, karena internetnya lagi nggak terlalu bagus. Telkomsel sedang tidak bersahabat ini. Udah jelas belum suaranya? Masih putus-putus? Sudah jelas, Prima? Aku coba stop video ya, biar agak jelas ya. Baik, oke. Jadi, sejarah Eropa, Taylor mengatakan bahwa sejarah Eropa harus itu terjadi di Eropa atau sesuatu yang berasal dari wirayah Eropa. Kemudian di Encyclopedia Britannica mengatakan bahwa sejarah Eropa yaitu sejarah tentang orang-orang Eropa dan kebudayaan Eropa dari masa prehistori hingga sekarang. Lalu, Fero pada tahun 1986 mengatakan bahwa sejarah Eropa identik dengan sejarah Eropa yaitu tentang orang, kebudayaan, juga tanah mereka, wilayah mereka, dan juga wilayah yang mereka kuasai. Oke, sekarang kita melihat ke PETA. Media PETA merupakan salah satu media penting yang sangat efektif untuk mempelajari dinamika sejarah suatu wilayah, peristiwa-peristiwa yang terjadi, beserta perubahan-perubahannya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Wetham, history is a continuity and change. Jadi, bahwa sejarah adalah kesinambungan dan perubahan. Sekarang kita melihat di depan adik-adik mahasiswa di sini ada PETA Eropa tahun 1648 pada abad ke-17. Begini bentuk Eropa. Ada kerajaan Sepanyol, kerajaan Portugal, Perancis. Kemudian di sini ada Ottoman Empire yang sangat luas. Lalu Rusia yang nanti akan berperan besar dalam penyatuan Jerman. Di sini Brandenburg, dan di sini ada United Netherlands. Saat itu Belanda masih berbentuk United Netherlands. Belum seperti sekarang ini ya. Lalu pada tahun 1730, kita melihat sudah berubah PETA-nya. Dari yang awalnya masih jarang kota, sekarang sudah muncul beberapa kota. Seperti kota Oporto di sini. Kita akan berbicara tentang kota Oporto nanti. Lalu juga telah muncul Barcelona di tepi sungai Mediterania. dan wilayah-wilayah daratan Eropa sudah mulai muncul banyak kota yang pada abad sebelumnya masih jarang. Lalu pada 1810. Pada tahun 1810, kita tahu bahwa pada masa itu Perancis menguasai hampir menguasai sangat luas wilayah daratan Eropa. Ini French Empire, termasuk juga Belanda. Dan juga mempengaruhi apa yang terjadi di Hindia Belanda pada waktu itu. Di sini Rusia. Dan melihat PETA, biasanya kita jadi tahu apa yang terjadi. Misalkan pada periode awal abad ke-19 seperti ini. Di sini ada Trafalgar Gibraltar. Di selat Gibraltar yang memisahkan antara Afrika dan Spanyol. Di sini pernah ada perang yang dahsyat antara armada Inggris dengan musuh-musuhnya, armada Perancis terutama. Dan di situ dimenangkan oleh armada Inggris yang kemudian armada Inggris menguasai wilayah Gibraltar. Sehingga pada sejak pada masa itu, terutama pada abad ke-19, Inggris benar-benar menguasai lautan. Kuncinya adalah saat mereka berperang di Gibraltar melalui Perang Trafalgar. Sekarang geografi Eropa. PETA geografi suatu wilayah penting untuk belajar sejarah suatu kawasan. Sebab faktor geografis menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah, budaya, maupun karakter masyarakat yang dikaji. Misalkan saat kita belajar mengenai masa kekuasaan Perancis yang berusaha menguasai daratan Eropa. Napoleon menyerang Rusia pada tahun 1812. Kesalahan yang diulang oleh Hitler dalam operasi Barbarossa pada tahun 1941. Sedikit banyak hal tersebut, kekalahan mereka ditentukan oleh faktor geografis Rusia yang dikelilingi padang-padang setepa yang luas dan musim dingin yang tidak bisa diantisipasi oleh pihak penyerang mereka yang orang Eropa Barat. Orang Eropa Barat ya. Dan mereka berusaha menyerang Rusia di sini. Begitu pula dengan keadaan geografis di Belanda. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua, Belanda yang terletak di negara-negara low countries atau negara dataran rendah, mereka salah satu benteng pertahanan berjaga-jaga bahwa Jerman akan menyerang pada saat Perang Dunia Kedua yaitu mereka membanjiri wilayah mereka yang penuh dengan kanal itu dan rawa itu dengan air. Jadi faktor geografis itu mereka harap bisa membendung serangan tenteng-teng Jerman maupun tenteng-teng Jerman. Tapi ternyata Jerman lebih cerdik, mereka menggunakan pasukan lintas udara dan terjun payung menyerang Rotterdam di sini. Jadi untuk belajar sebuah wilayah atau kawasan kita juga harus memahami bentang-bentang alam yang ada. Jadi ini adalah Eropa, mereka memiliki banyak sungai. Kita lihat banyak sekali sungai. Dan wilayah yang kecil tapi memiliki garis pantai yang sangat panjang. Garis pantai yang sangat panjang dan juga pegunungan. Kita melihat ada beberapa semenanjung di sini, yaitu Semenanjung Apenin, Semenanjung itu sudah kalian tahu ya daratan yang menjorok ke laut. Semenanjung Apenin, Semenanjung Iberia, ada dua negara yang terkenal di Semenanjung Iberia yaitu Portugal dan Spanyol. Ada Semenanjung Jutland di sini. Di sini pernah terjadi beberapa perang laut yang terkenal di dalam sejarah Eropa. Lalu ada Semenanjung Skandinavia. Hal yang cukup atau mungkin bahkan sangat penting di Eropa itu adalah sungai. Jadi sebagaimana peradaban-peradaban awal dunia yang muncul di sepanjang aliran sungai seperti sungai Euphrati Gris di Mesopotamia, Nil di Mesir, Indus di India, atau yang sekiang, dan Huangho di Tiongkok, sungai juga menjadi faktor penting terutama dalam pertumbuhan sejarah kota-kota dan transportasi di Eropa. Sungai terpanjang di Eropa itu sungai Volga. Ini dari Rusia dan melewati 11 kota dari 20 kota penting di Rusia. Sungai Volga di Laut Kaspia. Lalu ada Sungai Danube. Sungai Danube di mana? Sungai Danube. Oh ini, Sungai Danube atau terkenal juga dengan nama Sungai Donau. Ini banyak sungai-sungai dari Eropa yang berhulu di gunungan Alpen. Dan ini kemudian bersatu menuju sungai Danube dan bermuara di Laut Hitam. Faktor geografis ini juga yang membuat Konstantinopel itu kemudian diperbutkan oleh bangsa-bangsa. Konstantinopel terletak di, sekarang saat ini namanya Istanbul, ini dia. Konstantinopel, ini merupakan salah satu pelabuhan transit penting di Eropa. Ini dulunya bernama Konstantinopel yang merupakan ibu kota Bizantium atau Rumah di Timur. Ini selat Bosporus ini salah satu selat yang paling penting di Eropa, menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Ini Laut Marmara. Sementara Laut Marmara itu dihubungkan dengan Selat Dardanela di sini, menuju Laut Aegea dan akan bersatu di Laut Tengah. Laut Tengah ini adalah hub atau laut yang sejak zaman prasejarah hingga sekarang merupakan laut yang memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting dalam sejarah global. Baik. Sekarang, sungai. Ini adalah kota Salzburg dan sungai Salzah. Sungai Salzah merupakan sungai paling penting di kota Salzburg yang menjadi jalur transportasi garam hingga abad ke-19. Garam merupakan komoditas utama ekonomi lokal pada abad pertengahan. Salz sendiri merupakan bahasa Jerman yang berarti dalam bahasa Inggris. Begitu berharganya garam pada masa itu sehingga dijuluki dengan nama emas putih. Garam selain digunakan sebagai bumbu, juga digunakan sebagai pengawet makanan. Pada waktu itu belum ada kulkas sehingga untuk mengawetkan makanan mereka menggunakan bumbu serta rempah-rempah sehingga pada waktu itu hal tersebut menjadi komoditas yang sangat mahal untuk diperdagangkan. Lalu ini juga salah satu kota yang bergantung pada aliran sungainya yaitu kota Porto dan sungai Douro. Pada abad ke-14 dan 15, galangan kapal di Porto berkontribusi pada pengembangan pembuatan kapal Portugis yang digunakan untuk penjelajahan samudera. Dan selain itu lembah sungai Douro di Porto menjadi penghasil wine yang laku keras di pasaran internasional sejak abad pertengahan. Yang paling menarik dari kota-kota di Eropa ialah kota-kota itu membawa sejarah mereka sendiri-sendiri melalui jalan-jalannya, juga melalui bangunan-bangunannya, hingga kini belum terlalu banyak berubah. Jadi sejarah itu melintasi zaman dan karakter pembentukan kota itu masih bisa dilihat oleh para pengunjung kota itu sekarang. Jadi seperti semacam museum, tapi bukan museum yang kecil gedung gitu, tapi kayak museum alam, museum kota lah. Baik, sekarang pembabakan sejarah. Jadi priorisasi dalam studi sejarah merupakan hal yang sangat penting, karena sejarah bersifat diakronis yang memanjang dalam waktu. Untuk itu dibutuhkan pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah dengan ciri khas tertentu secara kronologis untuk melihat dinamikanya. Namun priorisasi ini tidak bersifat kaku ya, tergantung tema atau sejarawan itu dalam membuat priorisasi sendiri-sendiri. Ini saya mencoba membuat priorisasi bahwa sejarah Eropa dari zaman persejarah, lalu masa klasik Yunani dan Romawi. Kita masuk ke abad pertengahan, Renai Sang, abad pencerahan, abad revolusi, Eropa Modern, Perang Dunia, Pasca Perang, Masyarakat Ekonomi Eropa, lalu Uni Eropa hingga kini. Sekarang kita mulai meninjau narasi-narasi besar dalam sejarah Eropa. Nanti saya mungkin hanya akan berbicara mengenai hingga abad ke-19, abad ke-20 sampai sini, saya tidak akan banyak mereview. Karena pada abad ke-19, Eropa dan Hindia Belanda sudah semakin terkait, dan itu terkait dengan kuliah kita. Jadi nanti setelah abad ke-19 kita akan segera beralih ke tema kuliah sesungguhnya, yaitu tentang Hindia Belanda dalam pesaran sejarah Eropa. Baik, ini adalah masa klasik Yunani dan Romawi. Periode antiquity atau masa klasik dua kebudayaan, yaitu Yunani dan Romawi kuno, menjadi landasan apa yang kita sebut Eropa pada hari ini. Bahasa, agama, sistem hukum, teknologi yang ada di Eropa saat ini berakar dari Yunani dan Romawi. Yunani terutama mewariskan sistem demokrasi dan pemikiran rasional para filsufnya yang banyak mempengaruhi sejarah pemikiran Eropa. Meredupnya Yunani kuno diikuti dengan berjayanya Romawi yang berhasil menyatukan bangsa-bangsa Eropa dalam satu negara. Negara Romawi ini memiliki dua bentuk, awalnya yaitu republik, lalu kemudian berubah menjadi kekaisaran. Salah satu penguasa yang berpengaruh pada periode republik ialah Julius Caesar yang memimpin pada tahun-tahun terakhir republik. Pengantinya ialah Octavianus Augustus yang mengubah bentuk negara menjadi kekaisaran yang berlangsung hingga abad kelima masehi. Bangsa Romawi merupakan bangsa yang penguasaan tekniknya sangat baik. Mereka membangun infrastruktur-infrastruktur publik yang kokoh dan beberapa masih bertahan hingga kini. Salah satu yang paling penting ialah jalan-jalan di Eropa yang dulu dibangun oleh bangsa Romawi sehingga sarana lalu lintas tentara-tentara Romawi beserta logistiknya dalam upaya mereka meluaskan wilayah kekuasaan. Ini beberapa infrastruktur publik yang dibangun oleh bangsa Romawi yang masih bertahan hingga kini. Ini adalah kolosium di Roma. Amfiteater Raksasa untuk biasanya melihat, menonton gladiator ya. Lalu ini sebuah Amfiteater di Kota Lyon, kota kedua terbesar di Perancis. Ini berdiri pada abad kelima belas sebelum masehi dan sampai sekarang masih bisa digunakan. Walaupun tidak sangat tering ya, karena sudah sangat lama. Sejak beberapa lama, kota Roma diserang berkali-kali oleh bangsa Visigod dan bangsa Hun dari daratan Asia yang nomaden hingga akhirnya mereka runtuh pada paruah kedua pada abad kelima masehi. Meskipun demikian, bukan berarti kekaisaran Romawi berakhir sebab Estafet kekaisaran dilanjutkan oleh Bizantium yang terletak di sebelah timur dan relatif lebih aman. Juga Bizantium itu lebih kaya daripada Roma yang di Romawi Barat. Jatuhnya kota Roma pada abad kelima mengawali abad pertengahan atau sering disebut abad kegelapan selama kurang lebih seribu tahun. Selama 10 abad, masyarakat Eropa hidup dalam stagnasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan atau bahkan kemunduran. Lembaga gereja Katolik mendominasi kekuasaan yang tidak terbatas sehingga menjadikan masyarakat di Eropa tidak luasa dalam berkarya maupun berkreativitas. Gereja Katolik Roma berperan menjadi institusi tertinggi di Eropa yang melampaui batas-batas nasional, geografis maupun bahasa. Di sisi lain, Islam muncul dari jasirah Arab pada abad ke-7 masehi dan dalam tempo cepat pada abad-abad berikutnya meraih keemasan baik dalam luas wilayah yang terbentang dari Semanjung Iberia, Maghribi atau Afrika Utara hingga wilayah Asia maupun sumbangan peradaban Islam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu murni, filsafat, matematika, astronomi, arsitektur, kedokteran yang berkembang dengan pesat. Peradaban Islam ini kelak turut berkontribusi pada pembentukan masa renaisang di Eropa. Selama hampir seribu tahun, di saat Eropa mengalami stagnasi dalam ilmu pengetahuan, sepanjang itulah Islam menjadi salah satu peradaban terkemuka di dunia yang mencakup wilayah geografi yang sangat luas. Faktor agama pula yang juga menjadi salah satu pemicu meletusnya perang salib antara tentara Muslim dengan tentara salib Nasrani, selain tentunya faktor politik, sosial, ekonomi pada masa itu. Masyarakat Eropa abad pertengahan juga dicirikan sebagai masyarakat feudal, yaitu sistem sosial di mana orang bekerja dan terkadang harus melakukan perang untuk para bangsawan yang memberi mereka perlindungan dan penggunaan tanah sebagai imbalan. Jadi ciri khas masyarakat feudal itu adalah tanah, ada kata feud, tanah. Ini adalah beberapa peninggalan abad pertengahan. Dan dari sedikit, dari kemandegan ilmu pengetahuan yang ada, abad pertengahan juga menghasilkan beberapa universitas bagus, antara lain ini, Universitas Oxford di Inggris. Lalu salah satu bangunan katedral paling terkenal mungkin di dunia, yaitu katedral Notre Dame di Paris yang tahun lalu terbakar. Dan ini Hagia Sophia, yang gereja Hagia Sophia yang berdiri pada awal abad 6 atau 7 Masehi. Ini dalamnya Gereja Hagia Sophia. Mosaik ini menggambarkan Paisar Konstantin yang mendirikan kota Konstantinopel, itu memberikan semacam makep atau blueprint pada Bunda Maria dan Yesus. Sementara ini Kaisar Yustinianus yang mendirikan gereja Hagia Sophia, memberikan makep gereja Hagia Sophia kepada Bunda Maria dan Yesus. Ini saat Hagia Sophia masih menjadi museum. Jadi semua dibuka, maupun inskripsi-inskripsi Arab yang melambangkan agama Islam. Juga karena pernah menjadi gereja dan masjid, jadi Hagia Sophia ini juga memiliki tempat berwudu. Ada inskripsi Islam, ada gambar Bunda Maria, kemudian juga dibangun menara-menara seperti ini. Dianggap sebagai masa transisi Eropa dari kembunduran di abad pertengahan ke periode Eropa modern, Renaissance muncul pertama kali di wilayah-wilayah otonom di Perancis dan Itali Selatan pada tahun 1300-an Masehi. Wilayah-wilayah otonom ini merupakan wilayah independen yang berhasil melengsarkan kekuatan otoritas gereja, raja, maupun bangsawan-bangsawan feodal, sehingga mereka tidak berada lagi di bawah otoritas gereja terutama, seperti sebagian wilayah Eropa lainnya masa itu. Berawal dari kebangkitan seni sastra klasik Yunani dan Romawi, Renai Sang kemudian merevitalisasi kehidupan intelektual masyarakat Eropa, sehingga mendorong keingintahuan, penyelidikan, penemuan, dan menyebabkan orang-orang mempertanyakan kepercayaan lama mereka sepanjang abad pertengahan, termasuk klien penguasa tetap tertinggi gereja katolik Roma atas supremasi terhadap para raja. Menurut Jan Romain, sejarawan besar Belanda, yang bukunya Aira Eropa itu merupakan salah satu buku terbaik menurut mantan Presiden RI, Bapak Presiden Almarhum Abdul Rahman Wahid yang berasal dari Pondok Pesantren. Bahkan saking kagupnya dengan tulisan Prof Jan Romain mengenai Aira Eropa ini, mantan Presiden Abdul Rahman Wahid ini yang berlatar belakang Pondok Pesantren meminta para santri untuk membaca buku itu sebagai salah satu. Baik, menurut Jan Romain, pola yang berlaku umum, terutama pada abad pertengahan, diingkari oleh masyarakat Eropa sehingga memunculkan kreativitas dan inisiatifnya. Ini kemudian memunculkan masa-masa revolusi ilmiah pertama dan penemuan-penemuan ilmiah pada masa-masa akhir renaisang. Juga berdirinya universitas-universitas yang berperan sangat penting mentransformasikan masyarakat Eropa yang masa itu sangat haus ilmu pengetahuan. Jadi pada masa renaisang itu cukup banyak universitas-universitas berdiri atau bisa dikatakan berlipat dibanding abad sebelumnya. Antara tahun 1400 dan 1625, di Spanyol berdiri 8 universitas, di Perancis berdiri 9 universitas, di Belanda dan Belgia berdiri 3 universitas, salah satunya yaitu Universitas Leiden pada tahun 1575, di Swiss berdiri 2 universitas, dan di Itali berdiri 7 universitas. Mas renaisang ini juga mendorong masyarakat Eropa untuk mempertanyakan tentang dominasi gereja yang sangat ketat pada waktu itu sehingga muncullah reformasi gereja. Reformasi gereja antara lain itu beberapa, mereka tidak lagi mengakui kekuasaan, kepausan di Fatikan. Salah satunya yaitu di Inggris. Ini adalah gereja Westminster Abbey. Jadi, didirikan sebagai gereja katolik, tapi kemudian Inggris tidak lagi mengakui kekuasaan paus di Fatikan, karena terpengaruh reformasi gereja, maka ini kemudian berubah menjadi gereja Kristen Anglikan. Hingga kini. Penemuan-penemuan dan penyelidikan-penyelidikan itu mendorong terjadinya penjelajahan samudera selain karena pada waktu itu terjadi krisis global, yaitu jatuhnya Bizantium, diserang oleh tentara muslim Turki Usmani, sehingga melarang orang-orang Eropa untuk banyak beraktivitas ekonomi di Laut Tengah dan membeli rempah-rempah di Konstantinopel. yang didorong oleh munculnya teknologi-teknologi canggih, terutama dalam bidang navigasi dan juga kartografi. Kemudian, para pemimpin Eropa memutuskan untuk mengirim armada-armadanya untuk mencari pulau rempah-rempah. Dan dimulailah apa yang disebut sebagai The Age of Discovery. Walaupun saya tidak cukup cocok dengan kata-kata The Age of Discovery, karena mereka seolah-olah menemukan sesuatu. Padahal itu tidak literal ditemukan, tapi saya lebih suka menggunakan istilah penjelajahan, masa penjelajahan samudera. Jadi, kita tahu di sini ada banyak para penjelajah-penjelajah yang hebat yang kemudian merubah peta dunia dan juga ini sering dikaitkan dengan kata globalisasi. Jadi, kita tahu ada Bartolomeus Dias yang berlayar hingga Cape of Good Hope atau Tanjung Harapan. Lalu ada Vasco de Gama yang tiba di India. Ada Columbus dari Spanyol yang tiba di Kepulauan Cuba dan Bahama. Kemudian ada Francisco Pizarro yang menyerang Peru Francisco Pizarro menyerang Peru dan menghancurkan kebudayaan kerajaan Inca di sana. Rekannya Hernan Cortes menghancurkan Aztek di Meksiko. Kemudian ada pelaut Inggris Hudson yang berlayar hingga Manhattan dan kemudian menjadi titik berdirinya New Amsterdam atau yang sekarang disebut dengan New York. Untuk kawasan Nusantara, kita tahu ada Francisco de Albu Huerte yang tiba di Malacca lalu dan yang paling fenomenal bagi secara Indonesia mungkin adalah Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten pada tahun 1596. abad pencerahan kemudian didahului oleh revolusi ilmiah yang berlangsung pada periode akhirnya Naisang. Publikasi Nicholas Copernicus pada tahun 1543 sering dikutip sebagai tanda dimulainya revolusi ilmiah. Copernicus menyatakan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari memperkenalkan geocentris yang diputuskan oleh Claudius Ptolomeus bahwa bumi adalah pusat semesta alam yang dikelilingi oleh planet-planet. Scientific revolution atau revolusi ilmiah ini kelak mempengaruhi gerakan sosial intelektual yang dikenal sebagai abad pencerahan. Jadi abad pencerahannya disebut juga Age of Reason atau Age of Science atau Alvaro menurut Immanuel Kant. Seperangkat ilmu ini kemudian akan mendorong apa yang disebut dengan revolusi industri. Sementara itu, masa penjelajahan samudera yang dimulai sejak abad ke-15 telah datang pada fase baru yaitu penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap wilayah-wilayah yang mereka datangi dan taklukan. Menurut Peter Baumgart, sejarawan KRLK Belanda dalam buku Empire and Science in the Making berpendapat bahwa pada periode abad ke-18 dan hingga awal ke-19 itu merupakan periode persaingan intens antara negara imperialis Eropa yaitu Inggris Raya, Spanyol, Perancis, dan Belanda. Dan rivalitas mereka tidak sebatas pada bidang politik dan ekonomi namun juga ilmu pengetahuan khususnya ilmu alam. Jadi pada tahun 1793 Perancis mendirikan dan Museum National History Refleksi kekuatan di Museum Leiden yang berubah namanya menjadi naturalis itu tersimpan banyak sekali koleksi-koleksi batu alam, koleksi-koleksi batu-batu hewan tumbuhan dari seluruh Indonesia yang diteliti dan dibawa oleh para naturalis para naturalis yang datang pada awal abad ke-19 Renai Sang merupakan hal yang rumrah bagi masyarakat kelas atas di Eropa untuk memiliki koleksi benda-benda alam sendiri dalam kabinet Curiosity sebagai kaya hidup mereka. Jakob Deming, bendahara VOC memiliki banyak koleksi kebanyakan burung dan mamalia dalam bunder kamar pribadinya. Jadi, Kabinet of Curious City atau bunder kamar atau biasanya menyebut kabinet itu merupakan salah satu tren gaga hidup di Eropa sejak Renai Sang hingga sekitar awal abad ke-19. Jadi, mereka memiliki kotak atau ruangan tertentu atau kadang cuma kotak itu berisi benda-benda alam. Ada buaya, kadang kerang, kadang-kadang ada mamalia atau burung atau benda-benda etnografi dari suku-suku tertentu yang diambil dan dikoleksi oleh orang-orang kelas menengah dan kelas atas Eropa yang melibatkan para naturalis dari seluruh Eropa yang datang ke wilayah-wilayah koloni yang kebanyakan berada di wilayah tropis. Dan sehingga pada waktu itu masyarakat kelas menengah Eropa pada abad ke-18 mencurahkan perhatiannya pada sejarah alam. Item kedua yang paling sering dimiliki di perpustakaan pribadi di Perancis pada masa itu misalkan yaitu Encelrobedi Hewan 36 volume yang monumental dari Naturalis Buffon. Naturalis Buffon ini merupakan salah satu inisiator pendiri Museum Nasional Sejarah Alam di Paris. Dari kepemilikan privat Kabinet of Curiosity ini kemudian berkembang menjadi museum-museum dan inspirasi pendirian kebun-kebun binatang publik. Dari sinilah kemudian benda dari wilayah koloni atau Hindia Belanda misalnya tersebar ke seluruh museum di Eropa. Semakin menguatnya kekuasaan imperialis Eropa mendurung negara-negara tersebut menggiatkan eksplorasi alam di wilayah-wilayah koloni mereka karena potensi nilai komersial komoditas maupun spesies-spesies dari luar Eropa. Baik, narasi besar tentang sejarah Eropa dan reviewnya saya cukupkan di sini. Sekarang kita akan beralih ke sejarah Eropa yang lingkupnya lebih kecil yaitu tentang imperialisme sebagai sejarah Eropa. topik ini muncul berdasarkan artikel-artikel terbaru yang ditulis para sejarawan Eropa menyusul perdebatan beberapa tahun terakhir mengenai penulisan sejarah nasional imperium mereka yang menulis sejarah imperialisme dari perspektif nasional masing-masing negara negara bangsa imperialis. Namun hal itu ditentang atau tidak disetujui oleh banyak sejarawan seperti misalkan Wolfgang Reinhardt dari Universitas Freiburg Jerman yang berpendapat bahwa sejarah global penaklukan Eropa atas bangsa-bangsa lain di seluruh dunia tidak hanya dibatasi dalam lingkup nasional mereka saja. Kolonialisme mempengaruhi tidak hanya koloni-koloni mereka tetapi juga telah ikut bentuk Eropa sebagai suatu entitas. Senada dengan hal tersebut Susan Leijen sejarawan dari Universitas Belanda pembimbing disertasinya Ibu Roma moderator kita ia menulis bahwa alih-alih menambahkan sejarah intelektual imperialisme Belanda ke sejarah imperialisme bangsa lain kita perlu mendekati imperialisme dari perspektif Eropa sebab sangat penting untuk melawan fokus yang berpusat pada Belanda dalam pandangan tentang masa lalu imperialisme. Jadi perlu untuk memahami keterikatan yang mendalam dari proses pembentukan negara bangsa di Eropa dengan imperialisme sebagai sebuah upaya yang secara fundamental itu menjirikan Eropa. Peta di samping merupakan persebaran pegawai VOC yang merupakan perusahaan multi nasional pertama dan terkaya di dunia pada masanya pada kurung 1633 hingga 1794. VOC ini memiliki pos-pos dagang yang terutama sangat banyak di Asia dan Afrika tapi mereka juga bahkan di Jepang yang pada saat itu sistemnya adalah sistem daimyo dan sangat tertutup mereka bisa mendirikan kantor dagangnya di Hirado. jadi kita lihat bahwa pegawai VOC itu tidak hanya berasal dari Belanda saja atau negara-negara datangga Belanda seperti Jerman atau Belgia tapi juga berasal dari Perancis ada yang dari Itali kemudian bahkan jauh di Skandinavia tersebar dan itu turut gimana keterkaitan sejarah Indonesia atau India belah dalam sejarah Eropa ini adalah Villa Patumbu di Zurich yang diberi nama berdasarkan perkebunan yang dimiliki oleh investor Swiss di Sumatera di Delhi Serdang Ben Hartscher sejarawan dari Swiss Federal Institute of Technology di Zurich yang telah lama meneliti arsip-arsip catatan orang-orang Swiss di Hindia Belanda beserta koleksi-koleksi museum-musium di Swiss dan Eropa yang berasal dari koloni Belanda berkesimpulan bahwa sejarah modern Swiss berhubungan erat dengan Belanda melalui koloni-koloninya jaring-jaring imperialisme Belanda tidak berhenti pada batas-batas nasional Belanda maupun negara-negara koloninya saja namun juga menjangkau negara-negara lain bahkan negara di pedalaman Eropa seperti Swiss yang juga tidak memiliki koloni ia juga menambahkan bahwa salah satu mantan tentara bayaran Swiss yang bekerja di Kenil pada awal abad ke-19 juga berperan penting dalam politik nasional pembentukan negara Swiss pada tahun 1848 ini menunjukkan bahwa jaring-jaring imperialisme itu juga turut membentuk turut membentuk entitas suatu negara yang bahkan tidak berhubungan langsung dengan imperialisme framework yang bingkai para sejarawan ini yaitu Dutch Empire and Empire of Demands and Opportunities jadi bahwa imperialisme Belanda tidak hanya dipanjang sebagai sejarah nasional Belanda semata namun imperium Belanda ini juga memberi penawaran mereka menawarkan sesuatu mereka menawarkan sesuatu dan juga memberikan kesempatan menawarkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi oleh Belanda sebagai negara Indom sehingga banyak negara-negara lain di luar pantas negara Belanda yang kemudian turut membentuk jaring-jaring di sini beberapa studi kasus berikut secara empiris mendukung framework tersebut di sini ada tulisan Philip Croward dia berbicara mengenai tentara bayaran Eropa sepanjang abad ke-19 di Hindia Belanda di sini ada gambar tentang orang Swiss yang direkrut menjadi tentara Kenil dan dia kemudian kembali ke Swiss jadi sepanjang abad ke-19 hampir separuh dari tentara Eropa di Kenil Tentara Kerajaan Hindia Belanda berasal dari luar Belanda kebanyakan dari Swiss jadi Swiss memang memiliki kalter menjadi tentara legion asing bukan hanya di negara koloni tapi juga di Eropa mereka menjadi salah satu legion asing terkuat di Italia orang-orang Swiss ini mencari kesempatan bekerja di wilayah koloni Belanda untuk lepas dari kemiskinan dan itu juga di pemerintah pemerintah lokal di Swiss pada kurun waktu 1856 hingga 1860 sebanyak 1200 orang Swiss menjadi tentara bayaran di Kenil tulisan kedua yaitu dari Andreas Weber ia menuliskan penelitiannya mengenai naturalis Eropa di hinja Belanda yaitu dua orang naturalis dari Jerman dan dari Perancis banyak dokumen dan spesimen yang mereka kumpulkan tersebar di seluruh museum dan kantor arsit Eropa spesimen yang dikumpulkan oleh D'Art naturalis Perancis atau Samuel Muller naturalis Jerman dikirim ke Royal Society di London dan juga museum nasional sejarah alam di Paris pada tahun 1830-an ketika sebagian besar spesimen para naturalis ini tiba di Eropa Rex Museum Naturalis Leiden secara teratur bertukar koleksi dari Asia dengan museum natural history di Berlin Wiener Frankfurt Munich dan Kopenhagen ini merupakan salah satu hasil kerja naturalis Jerman di Banjarmasin jadi disini terjadi perpindahan perpindahan barang yang tidak hanya dikuasai oleh negara Induk tapi juga telah menyebar ke negara-negara yang tidak secara langsung melakukan koloni di India Belanda selain dua tulisan dua sejarawan Eropa di depan dua tulisan saya yang jauh dipublikasikan sebelum muncul framework ini juga turut masuk dalam framework bahwa jaring-jaring 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 yang dibentuk oleh orang-orang non-Belanda ini turut membentuk Eropa masa kini yaitu mengenai masyarakat Jerman di India Belanda pada kurun waktu 1914 hingga 1945 ini adalah jumlah penduduk Eropa non-Belanda di India Belanda pada tahun 1920 terbanyak yaitu dari Jerman kemudian dari Inggris lalu ada dari Belgia Perancis dan dari Swiss ini sementara pada sensus tahun 1905 jumlah orang Jerman di Belanda itu berjumlah hanya masih 1400 emigrasi atau kedatangan orang-orang Jerman di India Belanda itu banyak terjadi pasca Perang Dunia pertama jadi karena orang-orang Belanda enggan untuk pergi ke koloninya sementara orang-orang Jerman ini kekurangan pekerjaan di negaranya sehingga mereka mengisi banyak posisi penting seperti pegawai negeri kemudian dokter maupun insinyur di koloni Belanda demikian juga dengan orang-orang Swiss mereka banyak terlibat dalam investasi perkebunan di Sumatera Jaring-jaring imperialisme ini tidak hanya mengumpulkan modal tentara bayaran pemukim penanam dan sumber daya lainnya namun dan sebaliknya jaring-jaring imperialisme ini juga mempengaruhi proses akumulasi modal pembangunan institusi sejarah keluarga karir politik arsitektur dan budaya jauh melampaui batas imperialisme dan turut membentuk identitas Eropa ini adalah bersumber dari Einleben ini autobiografi dari Emil Helfrich salah satu pengusaha Jerman yang sangat kaya dia tiba di India Belanda pada permulaan abad ke-19 dalam artikel saya yang berjudul Duitsebun Archadomas and Nazi Supporter German Community Inggris 1915 hingga 1930 saya banyak meneliti mengenai orang-orang Jerman dan keterlibatan mereka dalam membantu penegakan kolonialisme di Hindia Belanda Emil Helfrich ini dia mendirikan Duitsebun yaitu perkumpulan Jerman di Hindia Belanda yang kemudian pada tahun 1970 itu menjadi Econit atau kantor kamar dagang Indonesia Jerman jadi kemunculan kamar dagang Indonesia Jerman pada tahun 1970 itu sudah berakar sejak setelah Perang Dunia Pertama yaitu awalnya masih muncul di Duitsebun kemudian pada tahun 1920 itu mewakili Jerman menjadi kamar dagangnya kemudian karena Perang Dunia Kedua tutup dan muncul lagi tahun 70 sebagai kamar dagang Indonesia Jerman hingga sekarang Duitsebun ini mereka menerbitkan Duitsebun dan ini adalah statuta Duitsebun jadi Duitsebun tidak hanya menjadi wadah bagi orang-orang Jerman dan namun juga orang-orang Jerman juga orang-orang yang berbahasa Jerman jadi termasuk juga disitu ada orang Swiss di dalamnya dan disini juga ada kerjasama saat Perang Dunia Kedua misalkan karena Indonesia Hindia Belanda diserang oleh Jepang orang-orang Jerman ini yang berusaha menarikan diri mereka kemudian menggunakan paspor-paspor negara Eropa lainnya terutama Swiss untuk pergi dari Hindia Belanda ini adalah Duitsebun publikasi Duitsebun dalam bahasa Jerman dan ini adalah Duitsebun tempat hiburan atau tempat berkumpul orang-orang Jerman ini orang-orang Jerman di India Belanda banyak pekerja sebagai pegawai negeri dokter arsitek lalu ini adalah Emil Helfrich orang Hamburg dan dia kembali ke Hamburg pada tahun 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua ini ada Tugu yang didirikan oleh Emil Helfrich pada tahun 1926 untuk mengenang tentara Jerman yang gugur saat Perang Dunia pertama ini terletak di Megamendung sekarang di Cikopo yang dulunya merupakan perkebunan luas milik Emil Helfrich orang-orang Jerman di Hindia Belanda di Banjarmasin di Surabaya di Batavia mayoritas meskipun tidak semua mayoritas orang Jerman di Hindia Belanda mereka mendukung Hitler pada waktu itu dan kesempatan juga di kesempatan juga ditawarkan oleh Hindia Belanda kepada negara-negara industri Jerman dan Inggris dalam membangun Hindia Belanda karena Belanda sebagai negara Induk mereka tidak terlalu memiliki industri sehingga pabrik-pabrik gula kereta api kemudian jalur kereta api itu menjadi komoditas yang diperebutkan oleh Inggris dan juga Jerman untuk mendapatkan pasar di Hindia Belanda sebagai penutup kolonialisme tidak pernah secara eksklusif merupakan kepentingan nasional suatu negara tetapi selalu berkelindahan dengan kepentingan lain yang menyeberang batas-batas negara di Eropa imperialisme Eropa tidak hanya didorong oleh ambisi negara-negara negara-negara bangsa yang memiliki koloni karena bahkan negara-negara dan bangsa-bangsa tanpa koloni pun ikut berpartisipasi dalam menegakkan supremasi kolonialisme dan dalam bentuk jaring-jaring itu turut mempengaruhi pembentukan Eropa modern kemarin saya membaca buku sejarah kurikulum dan kemudian saya berpikir bahwa kurikulum pengajaran sejarah Eropa itu sangat-sangat ya sangat politis ya dan karena saya hari ini berbicara di depan para calon guru saya juga ingin mengatakan bahwa sejarah Eropa itu tidak hanya mengenai revolusi-revolusi atau general-general perang mereka seperti Napoleon atau keajaiban ekonomi tapi juga tentang tentara bayaran Swiss maupun tentang para pekerja migran dari Maroko-Turki yang datang ke Eropa Pasca Perang dunia kedua yang kemudian menjadi fondasi industri Eropa Pasca Perang serta tema-tema lain yang lebih mempunyai lainnya demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi ini semoga bermanfaat dan memberi kontribusi pengetahuan selamat menempuh kuliah sejarah Eropa untuk satu semester ke depan untuk adik-adik mahasiswa pendidikan sejarah semoga lancar dan tetap sehat terima kasih terima kasih Mbak Prima ya oke terima kasih Mbak Prima ya tadi sudah memaparkan informasi yang sangat berharga ya sesi berikutnya adalah diskusi kepada mahasiswa ataupun siapapun yang mau curah pendapat saya persilahkan untuk present atau membuka mikrofonnya saya persilahkan ya saya persilahkan untuk diskusi tadi Mbak Prima sudah memaparkan banyak hal dari ya karena Eropa modern tentu saja juga tidak bisa terangkum ya karena temanya memang bagaimana Eropa kemudian punya apa semangat imperialismenya dan kemudian ya itu yang sangat berdampak terhadap India Belanda waktu itu dan ternyata banyak sekali orang-orang Eropa yang hadir di India Belanda ya ya memang koloni resminya kita kan koloni resmi dari Belanda tetapi ternyata orang-orang yang di dalam situ tidak hanya orang-orang Belanda hampir mencakup seluruh orang-orang Eropa yang punya peran dalam berbagai bidang ada dalam bidang ekonominya kemudian kemudian ada dalam bidang militer ada bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya nah ini menjadi sangat menarik bahwa ketika bicara tentang imperialisme ya tidak melulu bicara tentang Belanda saja India Belanda ya silahkan ada yang mau bertanya atau ya ini mahasiswanya kok anteng-anteng ini ya Mbak Prima ini sebelum yang lain bertanya saya yang tanya ya sebenarnya sejauh mana kontribusi Jerman misalnya ya karena ini sifatnya personal yang hadir di India Belanda begitu ya tapi kan tadi dia mencakup lapis yang beragam ada ekonomi militer dan sebagainya nah sebetulnya seberapa jauh sih peran mereka ini ya karena ya apakah pemerintah Belanda itu secara resmi membuka rekrutmen untuk mereka atau ada saluran-saluran lain yang kemudian memungkinkan mereka untuk hadir di sini terutama yang di perkebunan dan ekonomi ya terima kasih Mbak Roma pertanyaannya ini setelah saya buka video suaranya jelas gak atau tetap putus-putus sudah jelas Mbak Prima baik jadi saya memberi contoh misalkan ini Mbak Roma pernyataan tentang Jerman ya saya akan memberi contoh Swiss tentang Swiss dulu baru nanti kita akan cerita tentang Jerman jadi untuk orang-orang Swiss jadi Belanda itu timbalah penduduknya sedikit ya dan mereka itu ada keengganan masa untuk orang-orang Belanda untuk bergabung menjadi tentara Kenil misalnya mereka lebih suka menjadi tentara Belanda di Belanda daripada harus dikirim ke wilayah tropis yang mereka mendengar ceritanya juga gak semuanya enak nah sementara Swiss pada waktu itu masih negara miskin jadi mereka orang-orang miskinnya itu diencourage oleh para pemimpin lokalnya untuk pergi ke Hindia Belanda bahkan itu awalnya ada rekrutmen resmi tapi kemudian rekrutmen resmi ini berhenti tapi pengiriman tentara bayaran Swiss ke Belanda ini masih ke Hindia Belanda ini masih berjalan melalui melalui cara-cara yang tidak resmi jadi mereka melalui jalan belakang sudah tidak melalui jalur resmi sedangkan untuk Jerman itu hampir sama kasusnya jadi Belanda itu pemerintah Hindia Belanda di sini itu kekurangan tenaga-tenaga ahli jadi orang-orang Belanda itu banyak yang gak menjadi terutama pegawai negeri di sini jadi amtenar-amtenarnya itu banyak diisi oleh orang-orang Jerman terutama sekali adalah setelah Perang Dunia Pertama karena Jerman juga orang-orang Jerman ya jadi banyak orang Jerman kemudian mencari peruntungan ke berbagai koloni dan posisi-posisi mereka cukup strategis dan mereka menjadi ya warga negara kelas satu ya mereka boleh masuk ke societate dan lain-lain dan setiap ada pesta-pesta orang Jerman pasti jabat koloni pejabat koloni yang ini itu bergabung gitu mbak dan polisi dan tentara terutama polisi itu juga banyak diisi oleh orang-orang Jerman baik apakah ada diskusi lagi dari teman-teman mahasiswa kalau enggak nanti saya yang tanya terus ini ada Faras Pradana ya bu saya mau tanya bu kepada mbak Prima ya nama saya Faras mbak Prima saya mau tanya bagaimana pandangan orang-orang Eropa terutama mereka yang negaranya tidak melakukan koloni terhadap negara-negara koloni di baik di Asia atau Amerika maupun Afrika itu saja terima kasih silahkan langsung saja mbak Prima sambil menunggu pertanyaan yang lain gimana ini pandangan orang-orang Eropa yang negaranya tidak melakukan koloni saya tidak tahu banyak negara lain yang saya tahu Swiss karena saya sedikit belajar tentang itu jadi disini ada dua pendapat yang ada pendapat yang bahwa Swiss ini negara yang kita bukan koloni kita bukan koloni mereka merasa mereka tidak punya kejahatan imperialisme mereka tidak punya apa tapi kemudian sampai beberapa tahun terakhir kemudian muncul penelitian-penelitian semacam ini bahwa Swiss juga secara langsung tidak terlibat dalam koloni jadi itu muncul dua pendapat dan dua debat disini ada yang di dalam kasus Swiss yang saya tahu mereka ada yang kita loh negara hinterland kita gak pernah mengkoloni negara lain kita juga bukan koloni kita negara yang kita negara yang damai tapi ternyata mereka para tentara bayaran ini para tentara bayaran dari Swiss yang tergabung dalam kenil mereka juga terlibat dalam perang Aceh misalnya mereka juga ikut berdarah-darah mereka seperti yang dikatakan seperti state mereka turut mendirikan state of violence seperti yang dikatakan oleh Hengshul Tenordog karena mereka tergabung dalam kenil jadi dalam mikrohistori atau dalam jaring-jaring yang kita lihat itu ya Swiss yang gak malekat-malekat banget dalam imperialisme mereka juga melalui para tentara bayarannya dan juga melalui modalnya mereka turut melalui modal di perkebunan-perkebunan seperti di Jali Serdang mereka juga turut berperan dalam polarisme mereka juga turut menjajah orang sana gitu ya dari investasi yang mereka lakukan mereka mendesak para mereka sebagai kaum modal mereka sebagai kapital mereka juga menjajah peribumi di Jali Serdang gitu tapi ya ada juga sekelompok orang yang merasa bersih dari dosa imperialisme ada maka kemudian muncul penelitian-penelitian semacam ini ya baik terima kasih Mas Faras ya kemudian yang lain silahkan ada lagi silahkan mbak namanya dulu ya disebut ya ya perkenalkan bu saya Geisha Medina dari kelas A kelas A ini bertanya kepada mbak Prima kan tadi disebutkan bahwa ketika orang-orang Jerman berada di India Belanda ketika mereka ingin kembali ke negara asalnya mereka menggunakan paspor Swiss kenapa mereka menggunakan paspor Swiss kenapa tidak menggunakan paspor negaranya sendiri gitu mungkin bisa dijelaskan ya terima kasih pertanyaannya jadi pada waktu itu kan danurat perang ya dan Jerman dan Jepang itu kan musuh jadi waktu itu Hinjabala diserang oleh Jepang dan orang-orang Jerman disini kocer-kacir kan mereka tidak mau ditangkap juga eh maaf pada waktu itu kok aku jadi lupa jadi waktu itu Jerman dan Jepang itu mereka mereka berteman ya pada waktu Perang Dunia kedua itu terutama saat jadi mereka menggunakan paspor palsu untuk keluar keluar dari Hindia Belanda saat Jerman itu menyerang Belanda jadi kan tadi saya cerita kalau Belanda itu awalnya netral kan Belanda itu awalnya netral kemudian mereka membanjiri wilayah-wilayahnya dengan air dengan harapan mereka tidak akan diserang oleh Jerman tapi ternyata Jerman menyerang Rotterdam dan itu statuan beleh atau keadaan darurat perang pada tahun 1940 nah karena negaranya diserang oleh Jerman maka orang-orang Belanda di pemerintah kolonial Belanda disini kemudian menangkapi orang-orang Jerman yang ada di Hindia Belanda yang jumlahnya hampir 4.000 orang itu dan orang-orang Jerman ini karena mereka takut ditangkap oleh utara Belanda dan akan di-internir mereka kemudian banyak yang kabur menggunakan paspor-paspor palsu terutama paspor-paspor Swiss karena mereka memiliki bahasa yang sama dan kemudian Jepang datang berarti 1945 dan orang-orang Jerman yang di-internir ini kemudian bisa dikeluarkan oleh Jepang dan kemudian yang masuk ke internir adalah orang-orang Belanda pada waktu keadaan di Hindia Belanda pada waktu Perang Dunia Kedua begitu jadi karena negaranya diserang oleh orang Jerman maka orang-orang Jerman di Hindia Belanda ditangkapi oleh orang-orang oleh pemberhentih kolonial Hindia Belanda jadi beberapa kam internir itu ada di terutama di Aceh ada di Kuta Cane lalu ada di Bukit Tinggi juga ada juga di Ngawi kemudian tapi mereka kemudian dikumpulkan di Pulau Onrus sebagai kam internir orang-orang Jerman di Hindia Belanda pada tahun 1940 hingga 1942 gitu jadi dan sebagian mereka bisa lolos keluar negeri keluar dari Hindia Belanda dengan menggunakan paspor-paspor ada yang dari paspor Itali juga ada tapi kebanyakan mereka menggunakan paspor Swiss karena berbahasa yang sama ada lagi yang mau di-sharingkan ke Mbak Prima ini mumpung beliau bersedia berbagi banyak hal pada kita dari di mesej ada Mbak sebentar ini ada ya Pak ada ya oh iya coba langsung aja Prima bisa bisa langsung dari pertanyaan Pak Heri berkaitan dengan tentara Bahiran dan aparat kolonial di Hindia Belanda yang bercepat musil dan lintas bangsa ada pertanyaan bagaimana konsep negara bangsa dan konsep hukum tentang warga negara yang berlaku di masing-masing negara jadi pada waktu awal abad ke-19 itu Swiss belum menjadi satu negara bangsa begitu pula dengan Jerman jadi mereka itu tidak terlalu mewakili entitas bangsanya masih orang Rusia atau itu terutama pada yang terjadi pada abad ke-19 karena Swiss baru menjadi sebuah negara bangsa itu mendekati 1850 dan Jerman juga baru bersatu di bawah Otto van Bismarck pada tahun 1871 Swiss 1846 atau 1848 saya agak-agak lupa baru memiliki konstitusi bersama dan menjadi sebuah negara federal itu dibanding negara-negara Eropa lain seperti misalkan Perancis atau Inggris yang sudah sejak tahun 1500 atau bahkan jauh berabad-abad sebelumnya relatif telat Swiss dan juga Jerman terutama untuk menjadi sebuah negara bangsa karena mereka baru melakukannya pada abad ke-19 jadi mereka waktu itu belum mewakili belum terlalu belum mewakili bangsanya baik ada pertanyaan lagi dan setelah menjadi negara bangsa mereka kesini tetap menjadi warga ada beberapa kasus kalau orang Jerman juga akhirnya ada juga yang kemudian menjadi warga negara Belanda tapi ada juga yang enggak tapi kalau warga Swiss saya belum menemukan mereka yang kemudian menjadi warga negara Belanda tapi mereka tetap menjadi warga negara Swiss itu setelah Swiss menjadi sebuah negara bangsa ya baik semoga bisa dipahami kemudian Mbak Ardini Yuniasa saya bersilahkan Ardini Yuniya ya cek kedengeran Bu ya jelas Mbak silahkan ya perkenalkan nama saya Ardini Yuniya Savitri dari kelas 2019 A saya izin bertanya kepada Mbak Prima yaitu secara umum saja sebenarnya sejarah Eropa itu membahas negara mana saja apakah wilayah-wilayah Asia Tengah dan Slavia apa juga termasuk dalam sejarah Eropa terus karena mengingat sejarah-sejarah keyolayahannya amat jarang yang membahas sejarah wilayah tersebut contohnya itu mengenai Armenia dan Azerbaijan sebagai perteman kebudayaan Islam dan Kristen Dunia begitu terima kasih terima kasih ini tadi tadi ada beberapa ada beberapa eh kok nggak bisa tadi ada beberapa ada beberapa ada beberapa definisi mengenai sejarah Eropa yaitu sejarah Eropa itu adalah sejarah yang terjadi di Eropa atau wilayah yang kita sebut sebagai Eropa dan ada juga yang mendefinisikan sejarah Eropa sebagai sejarah orang-orang dan budaya Eropa dari wilayah dari masa prehistori hingga sekarang juga definisi yang mengatakan bahwa sejarah Eropa yaitu identik dengan histori orang Eropa termasuk juga wilayah yang mereka jajah gitu ya yang mereka duduki seperti misalkan seperti yang saya ceritakan tadi mengenai masyarakat Jerman di Hindia Belanda atau juga perseturuan Jerman dan Inggris yang belum berhenti sejak Perang Dunia Pertama bahkan dalam bidang ekspor memasarkan produk-produk industri nya di Hindia Belanda Inggris dan Jerman itu masih masih bersaing dengan sangat ketat dan kita tahu di apa ada tisen ada krup untuk industri-industri logam berat Jerman itu turut membentuk pabrik gula jalan kereta api dan juga lokomotif di Hindia Belanda dan produk-produk Inggris juga masih banyak yang lain jadi sepanjang itu terjadi di Eropa atau memiliki akar dari Eropa maka itu bisa disebut sebagai sejarah Eropa jawaban saya kurang atau ingin menambahkan lagi silahkan masih ada ini sebetulnya waktunya sudah habis sudah lebih 19 menit Prima dari satu jam gak kerasa ya banyak banget yang sudah diseluruh masih ada ini ada satu ya boleh Prima satu lagi oh gak apa-apa silahkan oh ya satu lagi saja ya Mas Asif silahkan Asif Valiu di Roma Dhani kayaknya Mas Asif sudah ini ya sudah lumayan tapi ya silahkan Mas Asif Mas Asif Halo Cek ya baik Mbak Prima sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan konsep nasionalisme itu sendiri jadi saya membaca beberapa referensi mulai dari beberapa buku yang dari history of Europe dan juga beberapa referensi lainnya bahwa nasionalisme itu ternyata awal munculnya dari Eropa nah ternyata setelah saya selidik punya selidik itu awal mula muncul nasionalisme dari Eropa itu secara tidak langsung tidak sengaja gitu kan bakal menurut pemahaman saya karena begini kita bisa melihat bahwa pada awalnya itu kan itu dari merkantilisme terus kemudian sampai munculnya imperisme kolonialisme terus kemudian sampai munculnya revolusi industri secara mereka itu sendiri secara tidak langsung seperti itu nah itu kemudian berimbas lagi pada menuju dunia pertama nah perang dunia pertama itu kan secara tidak langsung Jerman lalu ada beberapa negara lain kan ada rasa nasionalisme yang berlebihan atau chauvinism nah apakah yang ingin saya tanyakan ini awal mulanya itu dari mana sih mbak nasionalisme apakah dimulai dari merkantilisme itu sendiri atau dimulai dari reformasi udah dimulai sejak evolusi industri bahkan ke perang dunia putus-putus oh gini-gini baik jadi yang saya tanyakan ini selesai terdengar mbak iya tapi agak putus-putus baik maaf kalau misalkan koneksinya agak gak stabil maaf ya mungkin internet saya juga yang gak baik jadi nasionalisme di Eropa itu sebenarnya berawal dari mana sih apakah dari merkantilisme atau dari revolusi industri atau dari reformasi gereja atau dari perang dunia satu nih gitu mbak atau dari munculnya ultranasionalisme itu terima kasih banyak sebelumnya mbak Prima dan bu Roma semoga kita selalu amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya mbak maaf ini tadi tak ulangi ya iya ya tak ulangi pertanyaannya ya intinya bahwa sebetulnya nasionalisme itu kalau enggak aku tutup video dulu ini ya oke maaf ya pertanyaannya Asif adalah nasionalisme itu sebetulnya bermula dari peristiwa apa aku bisa dengar suara mbak Roma dengan saya pikir untuk nasionalisme kita enggak bisa melihat itu cuma dari satu peristiwa aja mungkin ya jadi itu merupakan rangkaian dari apa yang dari rangkaian sejarah yang terjadi pada masa itu jadi mereka pernah mengalami hal-hal yang hal-hal yang tidak yang pahit kan enggak cuman revolusi industri kemudian mereka aju menjadi imperialis tapi mereka juga mengalami hal-hal yang yang pahit sehingga mereka merasa harus setia kepada negaranya mereka harus merasa memiliki negaranya lebih gitu dan seperti misalkan saat nasionalisme Jerman yang berlebih saat Perang Dunia Kedua itu kan mereka karena mereka dibully kan jadi orang-orang termasuk juga orang-orang Jerman dihinja Belanda pada waktu tahun 1930-an kayak gitu kenapa mereka mendukung Nazi karena mereka merasa mereka dikroyok mereka sebagai orang sebagai negara yang kalah perang pada Perang Dunia Pertama mereka dikroyok oleh oleh Prancis yang menduduki wilayah Ruhr atau wilayah negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama mereka tidak boleh punya industri perang mereka wilayah industri mereka diduduki oleh negara-negara pemenang jadi perasaan memiliki dan memiliki musuh bersama pada waktu itu kan mereka jadi jadi meninggi jadi kuat itu yang terjadi dalam nasionalisme Jerman sepanjang setelah Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua jadi itu ada banyak faktor dan kita tidak bisa menyebut hanya mungkin itu karena reformasi gereja itu juga membutuhkan penjangan sejarah untuk membentuk perasaan seperti itu gitu mudah-mudahan sudah bisa diterima ya Mas Asif ini sudah waktunya sudah lebih 30 menit berima mohon maaf kami cukup berterima kasih diberi informasi yang cukup berharga untuk teman-teman mahasiswa juga ini adalah salah satu ruang yang mewah bisa bertemu Mbak Prima yang memang konsen di penelitiannya di wilayah ini juga mewah bagi saya Mbak ketemu mahasiswa bikin semangat terus jadi awet mudah ya Prima baik oke teman-teman mahasiswa terima kasih ya untuk kuliah hari ini nanti minggu depan kita tidak lupa lagi ada pertemuan kita kuliahnya besok digabung dengan sejarah Eropa yang di UGM Prima jadi nanti mahasiswanya juga bergabung bersama supaya wawasannya harapan kami ya bisa semakin luas begitu blessing di masa pandemi ya ya betul ya terima kasih Mbak Prima sudah bersama kami di kuliah perdana ini kuliah perdana sejarah Eropa terima kasih teman-teman mahasiswa kalau masih ingin berkomunikasi dengan Mbak Prima mungkin nanti bisa di share pertanyaannya di grup nanti saya beri share ke Mbak Prima terima kasih untuk hari ini salamnya selalu terima kasih banyak juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu sehat selalu selamat menikmati